Satu jenazah korban longsor ini ditemukan tim besar dalam pencarian hari ketiga di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Jenazah ini ditemukan petugas di sekitar lokasi yang sebelumnya terdapat tiga korban yang telah dievakuasi. Kini total korban longsor yang telah ditemukan oleh tim pencarian adalah 15 orang. 13 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 orang kini dalam perawatan di puskesmas. Sementara itu pencarian di hari ketiga ini dihentikan sementara pada Rabu Siang. Proses pencarian terpaksa dihentikan sementara waktu karena hujan derasi yang kembali mengguyur wilayah Silopuro, Kejumatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Lokasi penemuannya yang di titik A, tapi yang lebih pasti itu di belakang rumah yang masih berdiri. Berapa jenazah ini? Satu. Karena itu ada grimis, untuk sementara proses pencarian kita hentikan dan bahwa personil yang terlibat kita suruh untuk naik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di hari ketiga pencarian korban longsor ini petugas juga menambah anjing pelacak dan pergantian alat berat yang memiliki kapasitas lebih besar. 6 korban kini masih dinyatakan hilang.